Halo selamat datang di Mahaget Channel Di video kali ini ada kabar yang sangat mengembirakan sekali bagi saya Karena ini pertama kali seumur hidup Ada satu video saya yang durasinya 5 detik itu laku terjual di Adobe Stock Sementara di Sutterstock itu video saya belum ada yang laku Nah untuk saat ini baru laku di Adobe Stock Dan kita akan lihat sama-sama sebenarnya berapa sih harga untuk satu video durasi 5 detik Itu di Adobe Stock apakah ini menjanjikan atau tidak Nah kita akan simak bersama dan kita akan bahas apakah worth it atau tidak Untuk melanjutkan passive income di Adobe Stock Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah akun dari Adobe Stock saya Dan ternyata ketika saya login ada peningkatan yang sangat drastis sekali Dimana saldo dari akun Adobe Stock saya meningkat menjadi 18,72 USD Padahal tadinya kecil ya tidak segini Begitu saya buka tiba-tiba melonjak tinggi Bagi saya ini sangat mengembirakan sekali Dan setelah saya cek apa sih yang membuat dia melonjak Ternyata ada satu footage saya yang durasinya 5 detik itu laku terjual Nah kita cek ya Ini dia Teman-teman bisa lihat Satu video durasi 5 detik dihargai senilai 7,56 USD Berapa itu bang? Kita cek ya di google ya 7.5 USD to IDR Setelah saya enter Keluarlah segini Apakah menurut kalian satu video seharga segini Ini durasi video 5 detik loh ya Harganya segini di Adobe Stock Menurut kalian worth it atau tidak? Kalau pendapat saya pribadi Karena ini adalah passive income Ini seribu persen worth it Bayangkan ya Saya membuat video ini Ini ada di depan rumah Kebetulan pada saat itu Awal-awal musim penghujan Kemudian banyak sekali Keluar laron Ada banyak laron yang Mengerubungi lampu di Depan rumah saya Kemudian saya ambil kamera Dan saya video 5 detik Tetapi saya tidak mengambil hanya satu video saja Melainkan ada beberapa footage yang saya ambil Dan saya upload semuanya Sekitar ada 10 footage Kemudian saya upload Sehingga ketika orang ingin mencari video seperti ini Ketika mereka search Mereka ada banyak pilihan Dan dari 10 footage itu Semuanya milik kita Nah mereka akan memilih dari 10 itu Manapun yang laku ya Tetap saja punya kita yang laku Nah jadi ternyata Apa yang saya Tanam Di Adobe Stock Membuahkan hasil ya Sebesar 7,56 USD Ini sangat Mengembirakan sekali Karena saya menunggu dari dulu Berapa sih sebenarnya harga Untuk satu footage di Adobe Stock Ternyata harganya segini Sangat sangat worth it sekali Nah perlu teman-teman Catat ya Bahwa Resolusi video yang saya gunakan ini Adalah 4K 30fps Kalau Handphone zaman sekarang Itu sudah Mayoritas banyak Yang bisa merekam Ke 8K 30fps Gunakan Sistem perekaman yang Paling tinggi Frame rate yang paling tinggi Di smartphone kalian Tidak masalah Kalian itu Menggunakan yang paling tinggi Jangan khawatir Memori kalian habis Kan hanya 5 detik saja Kalau kalian merekamnya 10 kali Berarti Kita hanya membutuhkan 5 detik kali 10 ya Hanya 50 detik Tidak sampai 1 menit Selain itu Kita juga upload Tidak kita simpan selamanya Di handphone Nah kalau kita sudah upload Ya kita bisa hapus di handphone Atau kita bisa pindahkan Ke harddisk yang ada di Komputer Kalau saya sendiri Saya akan pindahkan ke harddisk Kemudian saya save di komputer Karena suatu ketika nanti Ada Mikrostock lain yang menjanjikan Kita bisa upload lagi ke sana Jadi masih Kita save Dan masih aman Untuk kita Cari pasif income Di mikrostock lain Nah kalau teman-teman Langsung hapuskan Yaudah langsung hilang Begitu saja Jadi pasif income nya Cuman sekali Dan kalau seandainya Account teman-teman itu Terblokir Maka hilanglah semua Usaha yang teman-teman punya Selama ini Ya karena pengalaman saya Saya pernah meniru Sebuah desain orang Kemudian Saya upload Di adobe stock Ternyata Kena Klaim hak cipta Habis itu Langsung Account saya Langsung di delete Tanpa pemberitahuan Tidak seperti di youtube Kita diberikan Kesempatan Selama 90 hari Untuk memperbaiki Masalah Yang Kita alami Kalau di adobe stock Sedikit Lebih kejam ya Kalau youtube Lebih pemaaf Sehingga Kalau teman-teman Mau Jadi content creator Saran saya Pertama di youtube Kedua Baru di Mikrostock Lebih baik Utamakan di youtube Daripada di tempat lain Apalagi di Facebook Tiktok Itu regulasinya Tidak jelas Yang paling jelas Menurut saya Adalah di youtube Karena saya Pengalaman juga Menjadi seorang blogger Empat tahun Dan blogger itu Juga miliknya google Youtube miliknya google Jadi saya paham betul Regulasi yang Diberikan oleh google Itu sangat Pro sekali Kepada kita Sebagai blogger Maupun sebagai Content creator Nah Menurut kalian Apakah pendapatan Segini ini Worth it atau tidak Silahkan Cantumkan Komentar kalian Di bawah Terus Apakah Ada Mikrostock lain Yang punya penghasilan Lebih tinggi Daripada ini Yuk Sama-sama kita diskusi Di kolom komentar Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih telah menonton